Pemirsa saat ini Provinsi Jambi memiliki seorang polisi wanita yang berasal dari suku anak dalam. Ya, Bribda Niakurnia merupakan anggota polisi wanita yang bertugas di Mako Posek Bajubang, Kabupaten Batanghari. Bribda Niakurnia merupakan polisi wanita atau poluan pertama yang berasal dari kalangan suku anak dalam. Saat ini Bribda Niakurnia bertugas sebagai Banit Bin Mas Posek Bajubang, Kabupaten Batanghari. Benariknya, meski menjadi seorang poluan, lantas tak membuat Bribda Niakurnia lupa akan kampung halamannya. Bribda Niakurnia sering melakukan aktivitas positif bersama anak-anak suku anak dalam dalam wilayah desa bungku, seperti aktivitas mengajar baca tulis hingga kepada penanaman nilai agama seperti belajar mengaji. Untuk perasaan saya sendiri, disini saya merasa senang dan juga terharu. Seperti saya, orang Bribda, yang tidak mengetahui apa-apa tentang informasi yang di dunia luar. Saya sendiri mendaftar menjadi anggota Polri, mendapat dari salah satu anggota Polri juga, yaitu Bapak Bagin Kadit Mas, yang dari anggota Polsek Bajubang yang masuk ke dalam untuk memberikan informasi tentang adanya kaitan pendaftaran anggota Polri melalui proaktif, yaitu Affirmative Action. Dengan menjadinya saya, saya ingin menjadi seperti gembatan, ataupun contoh yang baik buat adik-adik saya yang lain, yang anak-anak suku dalam lain, supaya mereka juga berkeinginan untuk bersekolah dan mengerti seperti apa dunia luar dan tidak tertinggal dengan apa yang akan dihadapi mereka di masa depan. Diketahui, Bribda Nia Kurnia masuk menjadi anggota Polri melalui jalur proaktif Affirmative Action. Lebih lanjut, Bribda Nia berharap dengan hadirnya beliau dalam kesatuan Polri dapat menjadi jembatan bagi suku anak dalam yang berada di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari.